ya teman-teman pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang segi empat jadi di dalam segi empat akan ada beberapa subtopik itu mulai dari jajar genjang kemudian layang-layang persigi panjang atau segi belah ketupat dan trafisium nah pada pembahasan yang pertama ini saya akan membahas tentang sifat-sifat jajar genjang ya apa saja yang akan menjadi topik pembahasannya itu ada tiga yang pertama definisi jajar genjang lalu yang kedua sifat-sifat jajar menjang dan terakhir adalah penerapan sifat-sifat jajar genjang baik untuk yang pertama sebelum kita mulai mendefinisikan jajar genjang kita perlu ingat kembali pada video pembelajaran sebelumnya itu terkait dengan segi empat ya kita tahu bahwa segi empat itu merupakan salah satu jenis dari segi banyak ya kemarin kita juga sudah membahas segi banyak apa namanya ada segi banyak kontrak dan segi banyak kalau dari definisi segi empat sendiri segi banyak yang tepat memiliki 42 sisi nah di dalam pembahasannya segi empat juga ternyata mempunyai dua jenis seperti itu berdasarkan banyaknya bidang yang mampu ditempati yaitu yang pertama ada segi empat koplanar dan yang berikutnya ada segi empat skew atau segi empat miring segi empat koplanar sendiri merupakan segi empat yang termuat di dalam sebuah ya jadi apa namanya jika segi empat ABCD ini atau segi empat koplanar maka hanya akan terdapat satu buah bidang sehingga seluruh dari segi empat terletak di bidang tersebut nah itulah yang dinamakan segi empat koplanar sementara segi empat skew ya segi empat skew ini adalah segi empat yang tidak dapat ditempatkan dalam sebuah bidang kalau kita perhatikan segi empat MNPQ ya ini adalah segi empat skew atau segi empat miring ya kita lihat ada dua bidang yang diperlukan agar seluruh dari segi empat ini terletak pada permukaan bidangnya nah untuk pembahasan selanjutnya segi empat segi empat yang kita bahas itu adalah segi empat segi empat koplanar ya oke lalu kemudian baru kita mulai masuk ke definisi jajar genjang perhatikan dengan baik teman-teman perlu dicermati bahwa definisi yang digunakan pada video ini adalah seperti definisi satu ya jajar genjang adalah segi empat yang kedua pasang sisi-sisi yang berhadapannya sejajar ya jadi hanya menggunakan apa konsep kesejajaran ya jadi sejar genjang itu adalah segi empat yang kedua pasang sisi-sisi yang berhadapannya sejajar ya jadi kalau kita perhatikan segi empat RSTP ini ini dikatakan jajar genjang bila apa bila sisi RS ya ini sisi RS berhadapan dengan sisi RT berarti apa jika RS sejajar dengan RT dan sisi PR ini berhadapan dengan sisi ST ya jadi sisi PR ini sejajar dengan sisi ST ya jadi ada dua pasang sisi mana sisi-sisi yang berhadapan itu adalah sejajar jadi perlu diperhatikan dengan baik definisi yang digunakan selanjutnya di dalam pembahasan tentang jajar genjang untuk definisinya menggunakan definisi satu lalu kemudian beberapa sifat yang berkaitan dengan jajar genjang ini akan dimulai dengan teorema 2 diagonal suatu jajar genjang membagi jajar genjang tersebut menjadi dua buah segitiga yang kongruen jadi kalau teman-teman perhatikan A, B, C, D ini diberikan adalah suatu jajar genjang lalu ada diagonal AC, selain diagonal AC, diagonal B, D juga bisa nah dalam pembahasan ini akan diilustrasikan dengan salah satu diagonalnya sejajar, yaitu diagonal AC maka diagonal AC ini akan membagi jajar genjang A, B, C, D itu menjadi dua segitiga yang kongruen jadi yang akan kita buktikan adalah ada dua segitiga yang kongruen, yaitu yang mana? yaitu segitiga A, B, C, yaitu kongruen dengan segitiga C, D, A bagaimana kita membuktikannya? teman-teman bisa perhatikan dengan menggunakan konsep definisi jajar genjang karena diketahui ini A, B, C, D ini adalah jajar genjang maka akan ada dua sisi yang sejajar, sisi A, B itu akan sejajar dengan sisi D, C dan satu lagi sisi A, D sejajar dengan sisi B, C teman-teman bisa perhatikan dulu yang pertama perhatikan sisi A, B yang sejajar dengan sisi C, D lalu kemudian dan transversal, jadi ACnya yang sebagai transversal kita bisa perhatikan bahwa sudut satu dan sudut dua ini adalah apa? adalah sudut-sudut berseberangan interior jadi kalau kemudian ini sudut satu dan sudut dua ini adalah dua sudut yang berseberangan interior jadi berdasarkan teorema pada kesejajaran garis kalau ada dua garis sejajar dipotong oleh suatu transversal akibatnya apa? akibatnya sudut-sudut dalam berseberangannya berdasarkan teorema kesejajaran garis akibatnya sudut satu akan berseberangannya dengan sudut dua lalu kemudian kita perhatikan lagi pasangan sisi yang sejajar lainnya perhatikan AD yang sejajar dengan BC juga sama dan transversalnya itu adalah diagonalnya diagonal AC kita perhatikan sudut dua sudut tiga dan sudut empat kita perhatikan sudut tiga dan sudut empat jadi sudut tiga dan sudut empat kita perhatikan ini kalau ini adalah AD dan BC dan transversalnya AC ini juga merupakan hubungannya adalah sudut-sudut berseberangan interior lalu kemudian juga sama berdasarkan teorema kesejajaran garis akibatnya sudut tiga dan sudut empat itu adalah dua sudut yang congruent jadi ini kita sudah dapatkan satu nah ini karena sudut karena kita ingin melihat ke congruentan makanya labelnya adalah A atau angles gitu ya ini juga A nah kalau ada dua A kita perlu satu buah sisi lagi yang congruent agar bisa menyatakan ada dua segitiga yang congruent yaitu apa? yaitu adalah AC ini akan congruent dengan siapa? dengan dirinya sendiri ya ini berdasarkan identitas nah AC dengan AC sendiri ini adalah sisi jadi S ya jadi ada sudut kemudian sisi dan ada sudut ya jadi dengan postulat S AS gitu ya dengan S AS diperole apa? diperole segitiga A, B, C ini akan congruent dengan segitiga apa? segitiga C, D, A jadi teorema dua sudah terbukti selanjutnya berkaitan dengan sifat-sifat jajar genjang seperti yang berikutnya yaitu adalah sudut-sudut yang berhadapan pada jajar genjang itu congruent jadi kalau diberikan R, S, T, P maka kita akan membuktikan apa? sudut R ini berhadapan dengan sudut T maka sudut R ini congruent dengan sudut T berdasarkan akibat 3 dan sudut P ini akan congruent dengan sudut S bagaimana kita membuktikannya? kita membuktikannya dengan menggunakan teorema yang kedua teorema yang kita bahas sebelumnya jadi berdasarkan teorema yang kedua jadi diagonal dari suatu jajar genjang akan membagi apanya jajar genjang tersebut menjadi dua segitiga yang congruent jadi kalau kita perhatikan diagonal RS eh bukan diagonal PS jadi diagonal PS ini akan mengakibatkan ada dua segitiga yang congruent kita perhatikan diagonalnya yaitu segitiga V, PS ini akan congruent dengan segitiga V, S, R, V ya lalu kemudian diagonal satunya diagonal RT diagonal RT diagonal RT ini mengakibatkan mengakibatkan segitiga jadi ya R, V, T R, V, T R, V, T ini akan congruent dengan T, S R ya, segitiga T, S, R nah karena kita sekarang lihat pasangan segitiga-segitiga yang congruent ya segitiga V, T, S ini congruent dengan segitiga S, R, V ya menurut ya apa namanya bagian-bagian yang bersesuai pada segitiga-segitiga T congruent atau si V, C V, C kita lihat bagian sudutnya gitu ya kita lihat bagian sudutnya ini adalah yang bersesuai T bersesuai dengan R ya menurut ini diperoleh ya itu adalah sudut T ini akan congruent dengan sudut R oke, ini notasinya keliru ya sudut T bukan segitiga T ya, jadi sudut T akan congruent dengan sudut R ya berikutnya juga sama ya karena kita lihat pasangan yang congruent lagi segitiga R, V, T congruent dengan segitiga T, S, R juga sama menurut C, P, C, D, C khususnya bagian sudut ya diperoleh yang mana bersesuai dengan yang mana? ya, sudut V ya, sudut V ya, sudut V ini akan congruent dengan sudut S ya nah, ini sudah terbukti teoremanya jadi, sudut-sudut yang berhadapan pada jejak pinjang itu adalah congruent oke, berikutnya akibat yang lainnya itu adalah sisi-sisi yang berhadapan kalau akibat tiga tadi adalah sudut-sudut yang berhadapan congruent berikutnya adalah sisi-sisi yang berhadapan congruent ini juga sama menggunakan teorema 2 dan sisi-sisi ya jadi, berdasarkan teorema 2 berdasarkan teorema 2 berdasarkan teorema 2 ya, ini berperoleh ya, ini berapa? segitiga-segitiga yang coroen itu kalau ini tadi adalah diagonalnya berdasarkan teorema 2 ya, jadi segitiga S, R, V ini akan congruent jadi, S, R, V akan congruent dengan V V, S gitu dan ya, dan segitiga kalau dia penamanya ini R, V, T R, V, T ini akan congruent dengan segitiga T, S, R dengan menggunakan C, V, C khususnya sekarang bagian sisi kita perhatikan dulu segitiga S, R, V dengan S, R, V dengan segitiga V, T, S oke, V, T, S bukan S, T, S ya, V, T, S sorry ini tadi sudah disampaikan V tapi ditulis S maaf jadi V, T, S kita lihat bagian-bagian yang bersesuai dari sini ya, R, S ini akan bersesuai dengan V, T ya, akibatnya apa? akibatnya R, S atau S, R ya, dan sini akan congruent dengan V, T ya, ini sudah pada bagian yang pertama lalu sisi yang berhadapan berikutnya kita lihat Y di sini yaitu adalah sisi VR VR di sini dengan TS ya, R, V atau TS ya, jadi R, V dengan TS ya, jadi ini yang bersesuai ini yang bersesuai oke, sehingga akibat 4 sudah terbukit yaitu sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang juga congruent sudut sudah, sisi sudah berikutnya ke diagonal ya diagonal-diagonal jajar genjang saling membagi dua antar satu dengan yang lain jadi kalau saya punya A, B, C, D ini dalam jajar genjang A, C, dan B, D merupakan diagonalnya yang saling berpotongan di P maka apa maka panjang akibat atau yang akan kita buktikan adalah panjang AP ini akan sama dengan panjang CP atau AP penguruan dengan CP yang maknanya adalah apa diagonal BD ini membagi dua diagonal AC selanjutnya diagonal AC membagi dua diagonal BD itu sama artinya dengan apa DP ini akan penguruan dengan DP bagaimana membuktikan ini ini akan kita buktikan dengan apa namanya kekongruenan kekongruenan ya jadi kita akan melihat segitiga segitiga yang kongruen jadi yang pertama yang bisa kita perhatikan adalah apa yang bisa kita perhatikan adalah sudut DPC sudut DPC ini kongruen dengan sudut apa APB ya atau BBA jadi sudut ini kongruen karena merupakan sudut sudut yang bertolak belakang ya selanjutnya kita sudah berhasil mengidentifikasi satu sudut selanjutnya apa yang bisa kita dapatkan selanjutnya bisa kita dapatkan ya karena ABCD ya karena ABCD ini jajar genjang definisi jajar genjang ya ada dua pasang yang berhadapan sejajar jadi yang kita ambil adalah maka apa AB ini sejajar dengan EC oke lalu kemudian perhatikan transversal ya ya transversal 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 apa transversal AC ya ya perhatikan transversal AC sehingga apa kita peroleh ini ya sudut ini ini dan ini ya ya sudut B AP dan sudut D CP ini adalah sudut sudut apa perseberangan ya perseberangan interior ya karena ini sejajar AP dan CD nya sejajar AC nya transversal ya akibatnya kedua sudut ini pasti komponen ya akibatnya sudut B AP komponen dengan sudut D CP ya jadi ini komponen dengan ini oke kita sudah mendapatkan ini labelnya A begitu ini juga labelnya A untuk menunjukkan ada dua segitiga yang komponen kita perlu sisi yang komponen gitu ya jadi berdasarkan akibat empat ya jadi berdasarkan akibat yang sebelumnya ya itu akibat dengan nomor empat bahwa apa bahwa dua apa sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjian itu komponen ya diperoleh apa yang berhadapan yang kita perlukan itu adalah AB ya sisi AB ini komponen dengan sisi DC jadi ini komponen dengan ini oke jadi kita sudah dapatkan ini labelnya S ya jadi sudut kemudian sudut lagi sisi ya jadi berdasarkan ya S AS diperoleh ya diperoleh segitiga A B B ini akan kongruen dengan segitiga C B D ya jadi A B dengan C B ya kemudian dengan menggunakan si PC PC ya jadi dengan bagian-bagian yang bersesuaian jadi dengan C B C DC diperoleh ya bagian-bagian yang bersesuaian karena ini yang diminta adalah pembuktiannya tentang sisi maka CPCTC nya adalah bagian sisi gitu ya AP ini akan bersesuaian dengan CP berarti apa panjang ataupun sisi AP ini akan kongruen dengan sisi CP lalu kemudian dan ini sudah yang pertama terbukti lalu kemudian PB dengan PD ya PB ini akan kongruen dengan PD ini yang kedua jadi terbukti sudah bahwa apa dia gunang-dia gunang suatu jajar genjang itu membagi dua ya saling membagi dua sekitar satu dengan yang lain oke lalu kemudian sudut-sudut yang berurutan pada jajar genjang itu saling berpelurus ya ini apa sudut-sudut yang berurutan atau sudut-sudut yang berdekatan ya maksudnya sudut P misalkan dengan sudut T sudah sudut yang berdekatan maka sudut P dengan sudut T itu adalah sudut-sudut yang berpelurus ya kalau tadi yang berhadapannya kongruen yang berdekatannya pelurus bagaimana buktinya ini yang akan dibuktikan ada empat ya kita pilih salah satu saja gitu untuk membuktikannya kita bisa memperhatikan misalkan karena R, S, T, P ini jajar genjang gitu jajar genjang jajar genjang kalau kemudian kita perhatikan yang 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 sebagai 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 yang VR sejajar S, T VR sejajar S, T dan VT sebagai transversal VT sebagai transversal berarti sudut RVT dan sudut VBS dengan sudut yang ini itu adalah hubungannya adalah sudut-sudut sepihak interior jadi kemudian karena VR dan ST sejajar teorema kesejajaran garis ibaratnya apa? sudut-sudut ini adalah sudut-sudut yang berkelurus Mata sudut RVT dan sudut VBS ini adalah sudut-sudut yang berkelurus jadi kita sudah berhasil membuktikan salah satunya dengan ide yang sama dengan ide yang serupa jadi teman-teman bisa menunjukkan bahwa sudut V ini dengan sudut S juga sudut yang saling berkelurus sudut S dengan sudut R juga saling berkelurus begitu pula dengan sudut R dengan sudut V juga merupakan pasangan sudut yang berkelurus baik ini untuk contoh soalnya tentang penerapan jajar genjang diketahui jadi ini ada sebuah jajar genjang yang diberi nama RSTP lalu kemudian sudut S itu adalah 42 besarnya 42 derajat ST panjangnya itu adalah 5,3 satuan panjang PT 8,1 kita diminta menentukan keempat ini yang pertama besar sudut V kita perhatikan sudut V itu berhadapan dengan sudut S berhadapan maka besarnya akan sama sudut V ini akan sama dengan M sudut S itu adalah 42 derajat sudut T ini adalah sudut yang berdekatan dengan S maka sudut T itu adalah sudut yang berkelurus jadi M sudut S ditambah M sudut T itu adalah 180 derajat M sudut S nya adalah 42 derajat ditambah M sudut T jadi M sudut T itu adalah 180 dikurangi 42 138 derajat jadi ini adalah 138 derajat RV ini berhadapan dengan ST jadi ini sama dengan ST yaitu 5,3 satuan panjang RS ini juga dia berhadapan dengan PT jadi menurut korema apa sifat jajar dinjang maka panjangnya akan sama dengan panjang PT yaitu 8,1 jadi itu beberapa penerapan sifat untuk jajar dinjang kemudian drama 7 dua buah garis yang sejajar ini ekodistal ekodistal itu adalah maksudnya berjarak sama jadi kalau saya punya garis M dan saya punya garis L dimana garis M dan garis L ini sejajar saya punya sembarang titik A di garis M kalau kemudian saya tentukan jaraknya dengan garis L berarti saya perlu menarik garis tegak lurus dengan garis L sehingga memotong AC nah panjang AC ini akan sama dengan siapa? dengan sama dengan saya akan membuat sembarang titik di M lagi misalkan titik B jadi saya tarik tegak lurus untuk menentukan jaraknya dengan L maka panjang AC itu akan sama dengan panjang BD oke bagaimana kita membuktikannya kalau kita berhasil membuktikan ABDC ini adalah jajar dinjang maka akan selesai jadi sudut apa namanya sudut sisi-sisi yang terhadapannya sama panjang jadi ide-nya ide pembuktian ini adalah tunjukkan bahwa apa ABDC ini adalah jajar genjang sementara kita sudah punya satu jajar genjang itu artinya kita perlu menemukan ada dua pasang sisi yang sejajar AB AB ini sejajar dengan CD karena diketahui jadi A dan B itu ada di M C dan D itu ada di L yang mana M dan L ini adalah sejajar oke lalu kemudian AC AC ini tegak lurus dengan CD lalu kemudian BD juga tegak lurus dengan CD jadi kalau ada dua ada dua buah garis yang tegak lurus dengan suatu garis jadi garis AC dan BD ini tegak lurus dengan suatu garis maka menurut teorema kesejajaran garis juga hubungan antara AC dan BD itu adalah sejajar jadi menurut teorema pada kesejajaran garis jadi ini sisi berhadapan yang pertama AB dengan DC ini sisi yang berhadapan yang kedua jadi AC ini sejajar dengan CD lalu kemudian menurut akibat berapa tadi yang sisi-sisi yang berhadapan itu akan sama panjang jadi AC ini akan kongruen dengan CD lalu kemudian definisi 8 ini tentang garis tinggi jadi garis tinggi pada jajar pinjang itu merupakan ruas garis yang dilukis dari suatu sisi pada jajar pinjang sedemikian-sedemikian tegak lurus dengan sisi yang tidak bersebelahan atau tegak lurus dengan sisi yang berada di hadapannya bisa juga tegak lurus dengan perpanjangan sisi yang berada di hadapannya contohnya melalui sisi RS ini dibuat garis tinggi dari titik R ini kemudian ditarik ke sisi hadapannya sisi PT ini memutang PT ini di W kebetulan di antaranya kemudian dari S coba ditarik ke sisi yang di hadapannya nah ini kemudian dikenanya di perpanjangannya jadi RW dan SE ini merupakan garis tinggi jajar pinjang RS TV tidak hanya dari R dan dari S ini juga bisa dari T dari titik T ini ditarik ke depannya sisi di depannya sisi RW juga sama dari S juga ke sisi depan dari S ini memutang di perpanjangannya sementara dari T ini memutang di antara sisi RP nah ASS dan TY ini pun juga merupakan garis tinggi oke kemudian ini ada sebuah lemah yang nanti kita gunakan untuk membuktikan satu sifat lagi pada jajar pinjangnya jika dua buah sisi suatu segitiga jadi dua buah sisi sudah suatu segitiga penguruan dengan dua buah sisi pada segitiga yang kedua jadi ada dua buah segitiga misalkan segitiga A, B, C dengan segitiga D, E, F ada dua pasang sisi yang kongruen yaitu A, B kongruen dengan E, D kemudian B, C kongruen dengan E, F oke sampai di sini kemudian dan besar sudut yang di-update oleh sisi yang di-update oleh kedua sisi segitiga pertama lebih besar daripada besar sudut yang di-update oleh sisi-sisi segitiga yang kedua jadi dua pasang sisi yang kongruen tapi yang berbeda itu adalah sudut B jadi tadi sudut pasangan sisi yang kongruen itu mengapik sudut B kalau yang segitiga yang kedua mengapik sudut E jadi jika sudut B ini lebih besar dari sudut E ini akibatnya apa? sisi yang berada di hadapan sudut tersebut sudut B itu adalah AC sementara sudut di depan sudut E itu adalah DF maka AC ini akan lebih panjang daripada DF AC-nya akan lebih panjang daripada DF nah inilah yang akan kita gunakan untuk membuktikan teorema ataupun sifat dari jajar genjang berikutnya pada suatu jajar genjang dengan ukuran-ukuran sudut berurutan atau berdekatan ini berbeda jadi ukuran yang berdekatan berbeda artinya apa? artinya antara sudut A dan sudut B itu besarnya tidak sama atau satunya pasti lancif satunya pasti tumpul maka diagonal yang lebih panjang akan terletak di hadapan sudut tumpul misalkan dengan ilustrasi seperti ini ABCD ini adalah jajar genjang B-nya ini adalah sudut tumpul maka diagonal yang berada di hadapan sudut B itu adalah diagonal AC diagonal AC ini akan lebih panjang daripada diagonal ini jadi bagaimana membuktikannya sama dengan tadi menggunakan ilustrasi kelema sembilan ini saya gambar diambil ABD dan satu lagi ABC ini A, B, C tentu saja AB ini akan sama dengan AB lalu AD ini berdasarkan sifat jajar genjang sisi-sisi yang berhadapan kongruen jadi AD itu berhadapan dengan BC maka dia akan berdasarkan sama sementara di B ini sudut tumpul di B sudut tumpul lalu kemudian di A ini sudut mancif jadi menurut lema sembilan ini sudah terpenuhi semua kondisinya ada dua pasang sisi yang kongruen sudut yang diapet oleh sisi-sisi yang kongruen tersebut juga sudah berbeda menurut lema sembilan maka apa mana yang lebih panjang karena ini yang lebih besar yang kongruen itu lebih besar jadi sisi yang berada di hadapannya yaitu adalah AC pasti akan lebih panjang daripada sisi yang berada di hadapan sudut A kemudian ini contoh soalnya jadi saya punya sebuah jajar genjang misalkan M dan PQ lalu sudut M nya itu adalah 2X 2X sudut Q nya itu adalah 3X minus 10 lalu yang ditanya mana yang lebih panjang antara diagonal PN ataupun diagonal MP kita lihat kita cari dulu sudut-sudutnya sudut M dan sudut Q ini adalah sudut yang berdekatan maka apa mereka saling berkelulus M sudut M ditambah M sudut Q itu sama dengan 180 M sudut M itu adalah 2 kali X plus 10 ditambah 3X minus 10 ini 180 2X ditambah 3X ditambah 20 minus 10 180 5X sama dengan ini masih 10 dikurangkan 10 170 X nya sama dengan 34 X nya 34 24 berarti M sudut M itu sama dengan 2 kali X 34 ditambah 10 44 berarti 88 dan sudut Q berarti 180 dikurangi 88 yaitu 92 ya benar ya 92 ya nah berarti apa sudut Q yang tumpul ya sudut M yang lanjut berarti apa diagonal yang berada dihadapan PQ ya tibatnya diagonal yang berada dihadapan sudut Q yaitu adalah diagonal PM atau MP MP karena kita membandingkan panjang jadi panjang MP itu harusnya lebih panjang daripada Q panjang MP lebih daripada panjang Q jadi itu salah satu contoh penerapan dari kereman nomor setiap lalu kemudian untuk jajargan yang sendiri penerapannya ini hanya satu yang saya tampilkan ini biasanya di fisika terkait dengan resultan resultan gaya ataupun besaran-besaran yang selain mempunyai nilai juga mempunyai arah jadi kalau ini diilustrasikan hubungan antara arah pesawat dengan arah angin arah pesawatnya misalkan seperti ini arah anginnya kesini maka resultan geraknya yang warna biru ini jadi menggunakan prinsip jajarganjang oke itu terkait dengan video pertama untuk segi 4 semoga dapat dipahami sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya selamat menikmati